Intro Shalom saudara sekalian yang dikasih Tuhan Mari kita sama-sama mau merenungkan satu topik Yang saya beri tema Menjadi orang percaya yang dewasa rohani Menjadi orang percaya yang dewasa rohani Kita mau baca dua bagian Alkitab 1 itu di Ibrani pasal 5 ayat 12 Ibrani 5 ayat 12 Saya bacakan buat Anda demikian firman Tuhan Ibrani 5 ayat 12 ya Sebab sekalipun kamu dipinjau dari sudut waktu Sudah seharusnya menjadi pengajar Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras Satu ayat lagi 1 Korintus pasal 13 ayat 11 Demikian firman Tuhan Ketika aku kanak-kanak Aku berkata seperti kanak-kanak Aku merasa seperti kanak-kanak Aku berpikir seperti kanak-kanak Sekarang sesudah aku menjadi dewasa Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu Demikian pembacaan firman Tuhan Sudah menjadi orang yang dewasa Tidak bisa instan Tidak secara otomatis Namun perlu adanya proses Dan perlu adanya waktu Nah dalam proses tersebut mungkin kita harus melewati berbagai tahap Yang masing-masing orang berbeda Sama seperti seorang anak Untuk mencapai dewasa Maka ia harus melewati masa bayi Masa kanak-kanak Masa remaja Masa pemuda Masa dewasa Hingga menjadi orang tua Benar-benar dewasa Nah seolah kita boleh saja berpuluh-puluh tahun menjadi orang percaya Beribadah di gereja Ikut berbagai persekutuan dan kebaktian Namun tetap tidak menjamin bahwa Kita ini telah dewasa rohani dalam Kristus Itu sebetulnya kita barangkali pernah mendengar istilah Kristen bonsai Pohon bonsai itu adalah semacam pohon yang sudah berpuluh-puluh tahun diikat Diikat, diikat, diikat Dan pada tahun usianya yang tua Dia tetap kerdil saudara Karena memang dibentuk sedemikian rupa Dan orang suka dia kalau kerdil Lalu bagaimana dengan sesungguhnya Jika kerohanian kita Hendak bertumbuh Tidak mau kerdil Tidak mau jadi bonsai Bagaimana caranya Maka yang pertama saya mencadak disini Saudara perhatikan baik-baik Perlu adanya komitmen untuk bertumbuh Saudara tadi kita telah mengatakan bahwa Proses bertumbuh menjadi dewasa tidak otomatis Tidak instan Namun perlu komitmen Kesabaran dan komitmen itu harus dengan sengaja Dilakukan saudara dan dipraktekkan Saudara kita jangan berpikir bahwa kita setiap minggu datang ke gereja Kemudian dengan tertib memberikan persembahan Apalagi memberikan perpuluhan Dan itu sudah cukup Sebagai modal untuk bertumbuh Tidak saudara Mengapa? Karena hidup orang percaya bukan hanya mendengar Tetapi hidup sebagai orang percaya yang sejati Dia harus taat dan mempraktekkan apa yang pernah didengar Yaitu firman Tuhan Sebenarnya hidup sebagai seorang percaya Dia perlu juga belajar Maka firman Tuhan mengatakan Belajar seperti seorang murid Yang duduk dengan baik patuh mendengarnya Firman Tuhan itu kadang bisa menegur kita Tapi firman Tuhan menasihati kita juga Bahkan firman Tuhan juga bisa membuat kita lebih semangat lagi Jadi ada teguran Ada nasihat Ada memberi semangat Semuanya itu harus diterima oleh orang percaya Jangan kita hanya mau enak-enak saja Pada waktu dengar firman Tuhan yang berupa nasehat Berupa encourage Mendukung kita Atau memberikan semangat Kita senang Tapi berupa teguran Kita sakit hati Mau sakit hati sama siapa? Sama Tuhan kah? Setelah Kita tidak jarang menemukan orang-orang yang Sudah mengerti pengetahuan Alkitab Namun Tetap hidupnya Tidak sesuai dengan Alkitab Gosip Tetap saja berlangsung Omong kotor Tetap diucapkan Dendam Tetap ada dalam hatinya Sakit hati Tidak ada pengampunan Semua ini Dapat terjadi Dan kalau orang tersebut Tidak ada Komitmen dalam dirinya Untuk bertumpu Dia tahu Firman Tuhan Dia mengerti Dia mendengar Dia memahami Tetapi Dia Tidak mau Tidak mau bertumbu Dr. John John Chambers Dia seorang Misionaris yang pernah Melayani di Indonesia Dan saat ini Melayani di Mahasiswa-mahasiswa di Amerika Serikat Pernah mengusapkan kalimat begini Dia katakan Orang Kristen Tidak diminta Tuhan menjadi Salesman Tapi Ia Diminta untuk Menjadi Free Sample Jadi dalam teori ekonomi Yang dimaksud dengan Free sample Sudah pasti produk Yang mutunya baik Kalau engkau mau berikan yang Free sample Berikan produk yang tidak baik Jangan harap Orang membeli Barang Anda Produk Anda Nah saudara Saya Merasa Sayang sekali Ada banyak Free sample Yang pada Mulanya waktu Free sample Baik Namun Sesudah menuju Kepada produknya Hasilnya itu Jelek Saya yakin Orang hanya beli Satu kali Tidak beli lagi Di beberapa video Di Youtube Saya memperhatikan Ada Video yang Dengan Sengaja Direkam Tapi tanpa Sebekah Tahuan orang tersebut Yaitu para penjual Barang-barang Berupa Buah-buahan Atau apa saja Di pasar Kemudian orang Sudah memilih Pembeli Sudah memilih Waktu ditimbang Tiba-tiba Dia tukar Dengan Apa yang sudah Dipersiapkan Sudah dibungkus Diserahkan Jadi Sama seperti Waktu kita Coba Makan Free sample Salak Manis Dan kita Beli Satu bungkus Kita sudah Pilih dengan Bagus-bagus Tapi waktu Ditimbang Mungkin karena Silap mata Dia ganti Penjualnya Kita bawa pulang Ke rumah Asam Saya jamin Kalau sudah Begini Hanya sekali Kita datang Tidak 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 Balik Lagi Nah Kalau engkau Sebagai pengusaha Yang mau cari Keuntungan Tentunya Tidak Bisa Demikian Hanya Sekali Tidak Mungkin Demikian Kekristianan Juga Demikian Pada saat Permulaan Kita Mengenal Orang Percaya Yang menjadi Kesaksian Tersebut Kita Maunya Orang Tersebut Tetap Menjadi Kesaksian Idola Kita Dalam Persekutuan Di gereja Maka Orang Orang Itu Mungkin Bisa Baik Sekali Kelihatannya Sangat Rohani Suci Namun Pada Prakteknya Orang Tersebut Masih Belum Sungguh Mau Taat Kepada Ilman Tuhan Jadi Hanya Pencitraan Hanya Supaya Dilihat Orang Dan Aslinya Itu Keluar Saudara Yang Saya Kasih Tuhan Kita Memang Aslinya Itu Adalah Manusia Lama Tapi Kan Kita Masing-masing Sudah Diperbaharui Jadi Kita Akan Berusaha Minta Pertolongan Daripada Tuhan Supaya Asli Kita Tersebut Manusia Lama Kita Buang Jauh Jadi Dengan Tegas Saya Ingin Mengatakan Bahwa Tidak Ada Gunanya Segudang Teori Entah Seminar Konferensi Bahkan Sekolah Alkitab Yang Pernah Kita Ikuti Kalau Kita Tidak Punya Komitmen Untuk Bertunggu Persekutuan Itu Dianggap Seperti Organis Sosial Kumpul-kumpul Makan Kumpul-kumpul Berteman Hihihi Haha Tertawa Tapi Ada Masalah Sedikit Sakit Hati Orang Percaya Tidak Boleh Demikian Kalau Engkau Sungguh Sungguh Percaya Pada Tuhan Semuanya Itu Bisa Diselesaikan Dalam Kristus Ada Kasih Itu Kedewasaan Iman Dalam Kristus Ada Pengampunan Itu Kedewasaan Iman Dalam Kristus Ada Saling Membantu Itu Kedewasaan Saudara Yang Saya Kasih Tuhan Segudang Ilmu Segudang Harta Bendamu Tidak Akan Ada Gunanya Kalau Iman Kepercayaan Kita Kerdil Seperti Bonsai Bagi Tuhan Itu Tidak Ada Gunanya Saudara Kalau Tadi Yang Pertama Perlu Adanya Komitmen Untuk Bertumbuh Maka Yang Kedua Saudara Catat Perlu Adanya Pembaharuan Hidup Yang Nyata Nah Saudara Berhubung Manusia Sudah Berdosa Kita Adalah Orang-orang Berdosa Maka Akar Manusia Lama Kita Tetap Lengket Dalam Hidup Kita Kita Sudah Minta Pembaharuan Daripada Tuhan Tetapi Kadangkala Kita Tidak Jaga-jaga Baik-baik Tidak Mempertahankan Ketekunan Kita Kepada Tuhan Maka Kadang Bisa Muncul Dalam Hidupan Kita Mohon Ampunlah Kepada Tuhan Apalagi Menyangkut Pentingan Pribadi Maka Ada Banyak Orang Percaya Percaya Kadang Bisa Lupa Diri Saudara Itu Sebabnya Saudara Di Dalam Kristus Pun Orang Orang Percaya Sesama Percaya Bisa Dikorbankan Nah Hal Semacam Begini Yang Menjadi Batu Sandungan Bagi Orang Luar Mereka Bila Ah Percuma Di Orang Kristen Ah Percuma Dia Datang Ke Gereja Ah Percuma Dia Memberikan Pertolongan Tapi Hatinya Tidak Sungguh Sungguh Saudara Kita Perlu Ingat Bahwa Terlalu Sering Orang Percaya Itu Sendiri Menjadi Penghalang Utama Bagi Orang Luar Untuk Menjadi Percaya Mengapa Karena Si Orang Percaya Tidak Ada Pembaharuan Dalam Hidupnya Tidak Mau Diubah Berkeras Hati Alkitab Mungkin Sudah Berulang Dia Baca Bahkan Ada Puluhan Ayat Yang Sudah Dihafal Sudah Luar Kepala Ia Juga Memiliki Alkitab Yang Lebih Daripada Satu Mulai Dari Ruang Kamar Ruang Tamu Mobil Bahkan Di Restroom Ada Alkitab Saudara Yang Saya Kasih Tuhan Tetapi Semuanya Itu Tidak Membantunya Menjadi Lebih Dewasa Karena Ia Tidak Pernah Membiarkan Dirinya Mau Dipembaharui Oleh Periman Tuhan Saudara Yang Saya Kecam Tuhan Maka Takkala Semuanya Berjalan Lancar Hidupnya Lancar Aman Diberkati Tuhan Puji Tuhan Namun Hidup 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 Hidupan Sehari Hidup Orang Luar Tidak Peduli Dengan Keaktifan Kita Di Gereja Orang Luar Tidak Peduli Dengan Persekutuan Kita Atau Orang Luar Tidak Peduli Dengan Betapa Rajin Yang Kita Melayani Namun Yang Paling Penting Orang Luar Melihat Karakter Kita Dan Integritas Kita Waktu Tidak Ada Orang Lain Nah Saudara Kita Masuk Yang Ketiga Kalau Tadi Yang Pertama Perlu Adanya Komitmen Untuk Bertunggu Kedua Adanya Pembaharuan Hidup Yang Nyata Untuk Bertunggu Maka Ketiga Perlu Mengalami Tuhan Secara Pribadi Saudara Rick Warren Pendeta Senior Gereja Saddleback Dia Mengatakan Demikian Adalah Suatu Kekeliruan Jika Orang Orang Berpikir Bahwa Kerohanian Seseorang Akan Bertunggu Melalui Studi Alkitab Saudara Pada Saat Pertama Saya Membaca Tulisan Ini Saya Merasa Kaget Juga Namun Setelah Berpikir Ulang Dengan Pengalaman Pengalaman Hidup Sebagai Hambat Tuhan Maka Saya Melihat Ini Benar Ada Banyak Orang Di Seminari Belajar Firman Tuhan Tapi Mereka Tidak Taat Pada Firman Tuhan Ada Banyak Orang Yang Belajar Alkitab Tapi Tidak Percaya Pada Firman Tuhan Terlalu Banyak Kita Temukan Makin Banyak Orang Belajar Makin Dia Berani Melawan Tuhan Saudara Yang Saya Kasih Tuhan Makin Rajin Dia Makin Semangat Makin Pintar Dia Mengetahui Alkitab Makin Rajin Pula Dia Menjadi Pengeritik Yang Paling Hebat Di Gereja Bahkan Ada Satu Dua Coba Mengadakan Reformasi Di Gereja Ada Terjadi Soalnya Jika Seorang Tidak Bertumbu Ruhannya Maka Selain Alkitab Yang Dia Baca Maka Ia Juga Harus Mengalami Tuhan Secara Nyata Dan Untuk Mengalami Tuhan Secara Nyata Maka Dia Perlu Waktu Tidak Ada Yang Instan Sekali Kadang Ia Perlu Mengalami Kesulitan Mengalami Penderitaan Mengalami Supaya Benar-benar Ia Dibentuk Supaya Benar-benar Dia Dipoles Hidupnya Hingga Dia Merasakan Bagaimana Tuhan Nyata Bekerja Dalam Hidupnya Saudara Nah Kalau Ada Orang Yang Mengalami Tuhan Secara Sungguh Seperti Demikian Dia Tidak Gampang Terluka Dia Tidak Gampang Sakit Hati Dia Tidak Gampang Marah Karena Hidupnya Dikuasai Firmat Tuhan Kasih Ada Sabar Murah Hati Tidak Pendendam Pengampunan Tahan Diri Semua Dalam Hidupnya Ketika Musa Berumur 40 Tahun Dia Pikir Bahwa Ia Sudah Terlatih Memiliki Kehebatan Dalam Istana Sehingga Dengan Tekad Bulat Dia Berusaha Membebaskan Bangsanya Yang Disiksa Oleh Salah Seorang Prajudik Mesir Namun Apalacur Perbuatannya Terbongkar Sehingga Ia terpaksa Harus Melarikan Diri Menuju Kepada Pengasingan Dan Disana Ia mengalami Kasih Tuhan Pada Saat Umur 80 Tahun Dia Kembali Lagi Diutus Tuhan Untuk Menghadapi Firaun Untuk Membalas Atau Membebaskan Orang Israel Dari Cengkraman Orang Mesir Namun Pada Saat itu Musa Mengaku Bahwa Dirinya Tidak Tahu Apa Mengapa Karena Orang Yang Sudah Mengalami Tuhan Walaupun Ia penuh Dengan Segudang Ilmu Keahlian Kepintaran Dan Kepandaian Dia Tidak Mau Mencondongkan Dirinya Dia Tidak Mau Mensombongkan Dirinya Apalagi Di hadapan Tuhan Yang Merasa Rendah Di hadapan Tuhan Ini Kita Belajar Dari Musa Sudara Studi Alkitab Tidak Cukup Kita Perlu Pengalaman Menyembah Kepada Tuhan Mengalami Bersekutu Dengan Dia Mengalami Tuhan Merasakan Kasih Tuhan Merasakan Bimbingan Tuhan Dengan demikian Kita bisa Dengan rendah Hati Datang Kepada Tuhan Kita Tidak Akan Sombong Kita Akan Datang Kepada Tuhan Dengan Penuh Kasih Pengampunan Dalam Hidup Kita Kita Menjadi Orang Yang Diteladani Dengan Demikian Kita Bukan Hanya Dibangun Dari Sisi Otak Kita Diisi Tapi Juga Hati Kita Diisi Sehingga Kita Benar-benar Menjadi Orang Kristen Yang Bermutu Nah Saya Yakin Kita Semua Yang Benar Ini Pengen Menjadi Orang Kristen Yang Dewasa Nah Kalau Kita Pengen Menjadi Orang Kristen Dekas Mari Kita Evaluasi Hidup Kita Apakah Kita Benar-benar Sudah Taat Pada Pirmantun Dan Mempraktikkannya Kalau Kita Hanya Mengetahui Dan Belum Mempraktikkannya Saudara Jangan Harap Kita Bisa Menjadi Dewasa Kita Sama-sama Belajar Kita Sama-sama Belajar Engkau Dan Saya Sama-sama Belajar Mintalah Pertolongan Dapada Tuhan Supaya Kita Kelak Menjadi Orang Percaya Yang Benar-benar Dewasa Terima 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 kasih.